Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2016 yang ke-52 digelar di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mawarujambi, sengeti pada selasa pagi. Kegiatan dihadiri langsung penjabat Bupati Mawarujambi, Kailani, dan ketua DPRD serta ribuan pegawai, staff, dan para tenaga medis di lingkungan Dinas Kesehatan Mawarujambi. Di hadapan seluruh tenaga medis yang ada, penjabat Bupati Mawarujambi, Kailani, mengajak seluruh lapisan Dinkes bekerja maksimal dalam melayani masyarakat. Upaya peningkatan juga harus dibarengi dan ditunjukkan dengan kerja nyata. Saya ingin bagaimana upaya-upaya peningkatan tersebut betul-betul nyata. Mengapa rekan-rekan dokter banyak yang tidak betah tinggal di rumah-rumah Dinas di Puskesmas? Kita cari akar masalahnya. Mengapa kualitas layanan tidak baik? Kita cari akar masalahnya. Kepala Dinas Kesehatan Mawarujambi, M. Syafi'i, mengungkapkan berbagai capaian positif yang telah diraihnya selama ini. Dirinya juga menyebutkan bahwa sektor layanan kesehatan di Mawarujambi telah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, masih ada 40 desa yang belum memiliki sarana kesehatan minimal polindes. Namun sampai tahun 2016, semua desa di Kabupaten Mawarujambi telah memiliki sarana kesehatan minimal polindes. Bahkan ada yang 35 desa, kelurahan yang memiliki dua sarana kesehatan. Dalam kemeriahan puncak peringatan HKN ke-52 tahun 2016, Dinkes Mawarujambi ini selain dilakukan pemberian hadiah bagi pemenang lomba dan penghargaan bagi sejumlah pegawai berprestasi, juga turun dilakukan penyerahan secara simbolis lima mobil ambulan penunjang layanan kesehatan.